Bagi keluarganya Li kita lihat bahwa masalah itu banyak sekali investasi yang sudah terlihat Seperti ada Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kami Suka Jalan Halo teman-teman kami ingin berbagi informasi Disini kita berada di lahannya mas farel ya Ini adalah tanahnya mas farel dan keluarganya Disini ada warung dan juga ada kolam ikan disana Disini ada tempat main beliat Dan mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bahwasannya mas farel itu juga Punya investasi yang lain Ada beberapa rumah teman-teman Jadi rumah utamanya yaitu rumah keluarganya mas farel yang direnovasi Yang kedua itu yang dulu kalau teman-teman ingat Yang setelah pulang umroh jadi mas farel itu diarah di masjid Nah rumahnya itu sebelah masjid sana rumah pribadinya mas farel dan yang terakhir ini Yang baru-baru ini belum lama Keluarga mas farel juga membeli rumah teman-teman Ini adalah rumah ketiga Yang dimiliki oleh keluarga mas warah Rumah ketiga Mulai dari kerbang sini Mulai dari kerbang sini Rumah yang sebelah ini ya teman-teman Kalau ini saudaranya Jadi rumah yang sebelah sini Sampai belakang Ini posisinya berada di samping warungnya mas farel Jadi kalau rumah utama Itu gangnya sebelah sini teman-teman Kalau rumah utama itu gangnya masuk ke sini ya Nah ke sini Ini gang utama masuk ke rumah mas farel Lurus itu langsung ke pohon sawo Langsung ke rumahnya mas farel Kemudian Nah jadi Ini adalah rumah ketiga Yang dimiliki oleh keluarga mas farel Jadi mas farel itu Beli rumah Tetangganya ya teman-teman Jadi rumahnya sudah jadi Sudah ada bangunannya Seperti ini Jadi busiti itu biasanya Tinggalnya kalau tidak di rumah belakang Rumah utama Biasanya juga di sini teman-teman Nah ini rumahnya ini Sudah bertentuk bangunan Depannya ini ada warung teman-teman Dulu sebelum dibeli Keluarga mas farel Dulu ini warungnya buka teman-teman Namun setelah dibeli keluarga mas farel Sekarang belum dioperasikan lagi ya Masih belum tahu mungkin Nantinya kedepannya Mau dibuat usaha apa Sama keluarga mas farel Tapi kemarin mas vanus itu Usaha Jual beli Eh keset Beli jual keset gitu teman-teman Jadi ini buat gudangnya keset Sama mas vanus Jadi ini pas di Bergandengan ya Bergandengan namun Ada pembatasnya Yaitu Ada Aliran Air ya Ada sungai kecil Di pembatasan antara Warung barunya mas vanus Dan rumah barunya ini Nah kalau kita lihat Itu mepet ya Mepet sama Warung Mepet sama warung teman-teman Dan itu Luas sekali teman-teman Kita lihat ya Dari depan situ ya Rumahnya sampai Ke belakang Ini warungnya Busiti buka Biasanya yang nunggu itu mas vanus Ada mobilnya mas vanus Juga terparkir disini Kita lihat Kita sambil lihat Sekelilingnya ya teman-teman Ini ada billiard Billiardnya itu Kalau malam rame Jadi kalau Siang-siang gini Sepi ya Mungkin Nongkrongnya Main billiard Ini pas malam Biasanya itu Banyak kulit-kulit kacang Disana Nongkrong Habis Malam Mainnya itu Nah sampai sini Rumahnya Dari sana Dari ujung sana Belakang warung itu Sampai kesini rumahnya Yang Dibeli Oleh keluarga mas warah Masya Allah ya Masya Allah banget Mas warah itu membawa Keberkahan Bagi keluarga Dan juga Lingkungan sekitar Jadi yang masuknya Juga Sampai Sampai Bisa beli Rumah terkangganya Masya Allah ya Mas warah Masya Allah banget Idola kita Lihat Jadi bangunannya Sampai situ Dari depan Sana Sampai kesini Itu ada Rumah Yang baru Dibeli Keluarga mas warah Jadi ini adalah Pintu Belakang ya Pintu belakang Rumah Barunya Mas warah Itu Tembus sama Panggung ini Pasti bagi kalian Masih banyak yang Belum tau ya Tapi sebenarnya ini sudah Lumayan lama Teman teman ya Tapi setelah Membeli Rumah Yang Dulu teman teman Kalau ingat ya Itu Waktu mas warah umroh Itu Mas warah Langsung Di Arak Ke masjid Ada yang Ingat gak Nah itu rumahnya Di sekitar masjid Rumah pribadinya Mas warah Jadi ada Tiga rumah Yang saat ini Hasil ceripannya Mas warah Ada investasi ya Teman teman Alhamdulillah Bisa beli Beberapa rumah Jadi rumah utamanya Di sana Di pojokan itu Di rumah utamanya Tadi Eh yang pertama Yang dulu Gedek itu teman teman Yang dulu itu Berbentuk Dari bambu Sekarang sudah Alhamdulillah Sudah Bagus sekali Sudah kokoh Berenovasi rumah Kemudian yang Kedua Rumah pribadinya Mas warah Yang kita Gak bisa sebut Dimana itu Yang ketiga Yang ini teman teman Pas di belakang warung Ini gak Dambahnya mas warah Ini Mau ke warung Sepertinya Dambah 6 Masya Allah ya Memang Alhamdulillah Investasinya banyak Tidak hanya Mungkin boleh Memang Kebutuhan ya Beli mobil Beli Sepeda motor Tapi juga Mas Allah juga bisa Membeli Beberapa rumah ya Masya Allah Ini rumahnya Biasanya Dipakai Mas Wanus Di rumahnya Mas Wanus Biasanya yang jaga Dan juga Beli beberapa tanah Salah satunya Tanah yang sangat luas ini Wow Sudah beli Rumah Beli tanah Bisa belikan Sepeda motor Mobil Mobil Masya Allah Ya Mas Mas Rezekinya Luar biasa Berkat Teman-teman Vlog semuanya Pendukung Mas 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 Terima kasih Banyak Kalau enggak Berkat kalian Mas 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 kolam ikan yang masyarakat saat ini masih mau dinervasi dan sekarang dimanfaatkan oleh adik-adik sekitar untuk untuk berenang Pak Wahyu Mbak Tante Meriku Vanus Mbak Nam cari Wahyu teman-teman kalau kalian tahu ya teman-teman masyarakat itu sangat memberi keberkahan bagi keluarganya dan lingkungan sekitar juga pasti teman-teman yang ada di YPS semuanya banyak memberi keberkahan bagi semuanya masya Allah bagi keluarganya kita lihat bahwa masyarakat itu banyak sekali investasi yang sudah terlihat seperti ada beli beberapa rumah salah satunya ada rumah ini dan juga ada rumah pribadinya maswara jadi maswara juga sudah punya rumah pribadi teman-teman tapi kita gak bisa sebut dimana lokasinya yang pasti itu rumah pribadinya maswarel yang hasil ciri payah maswara dan juga ini rumah yang baru dibeli keluarganya maswarel yang dekat dengan warung dan juga sudah merenovasi rumah utamanya rumah keluarga maswarel ini tentunya buka teman-teman kalau bisa lihat ya itu ada maswanus biasanya yang menunggu rumah ini karena maswanus juga karena maswanus juga jaga warung masya Allah tidak lagi kita alhamdulillah sudah sejak kecil ya bisa mensejahterahkan keluarganya ini juga tanah seluas ini ada tanah rumah mobil motor semuanya sekarang mau ada usaha tempat memancingan semoga kita doakan saja semoga semuanya bisa diberikan kelancaran keberkahan dan semoga kita semua diberi kesehatan ya diberi kelancaran rezeki juga dan cukup sekian ya teman-teman video kali ini update-an mbak suka jalan hari ini semoga bisa dipetik hikmahnya dari semua ini ya mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya makanya mbak suka jalan review memperjelas jadi idola kita itu sungguh luar biasa luar biasa menjadi bisa mensejahterahkan keluarganya bisa usaha ini itu jadi kerja kerasnya selama ini itu terlihat nyata terlihat nyata sudah cukup sekian video kali ini teman-teman bagi kalian yang belum like belum subscribe tolong di subscribe terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen, share, dan subscribe terima kasih see you on next video bye-bye selamat menikmati